Uji prasyarat analisis umumnya itu terbagi tiga. Umumnya nih yang biasa digunakan di berbagai kampus. Ada uji normalitas, ada uji linearitas, ada uji homogenitas. Jadi normalitas, linearitas, dan homogenitas. Uji normalitas itu adalah uji kesamaan frekuensi. Uji linearitas adalah uji kesamaan garis lurus. Yang berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji kesamaan varians. Uji prasyarat analisis, ini juga sama. Analyze, deskripsi statistik, kemudian explore. Untuk explore di sini kita bisa mencari yang namanya uji normalitas. Tinggal klik, kita tidak butuh, plot, steam and leave. Oke lah, boleh histogram, boleh lah. Nah, ini yang penting, normality plots with test. Tidak perlu, langsung saja oke. Karena kita tadi menceklis deskriptif, maka di sini keluar deskriptifnya juga. Hampir sama juga dengan yang deskriptif di atas, frekuensi. Tapi di sini bedanya, ya dia dibentuk per variable. Kemudian juga ada 95%, confidence interval for mean, low bound-nya dan upper bound-nya. Squinous kurtosis, derajat kemencengen dan derajat kemenjulangan, interquartial range dan range. Jadi ada range antar interquartial dan range keseluruhan. Nilai minimum maksimumnya kelihatan. Nah, ini yang penting. Untuk uji normalitas, berarti kan ada yang namanya hipotesisnya dong. Hipotesis dari normalitas adalah, H0 menyatakan bahwa data terdistribusi normal. H1, data tidak terdistribusi normal. Kriteria pengujiannya adalah, tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kalau kita mau lihat dengan SPSS. Namun demikian, untuk manual biasanya yang dilihat adalah, berapa LO-nya. Apa itu LO? LO itu adalah hasil perhitungan uji Lily Force. Atau L hitung. L hitungnya harus lebih kecil sama dengan dari L table. Kalau dia lebih kecil, maka H0 diterima. Kalau dia lebih besar, maka H0 ditolak. Ingat ya, kalau kita menggunakan SPSS, tinggal lihat tingkat signifikansinya. Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Tapi kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka terima H0. Untuk variable IQ, kita lihat di sini tingkat signifikansinya 0,03. Artinya, dia lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, pengambilan keputusannya, untuk variable IQ, data tidak terdistribusi normal. Namun demikian, berbeda dengan HOTS. HOTS, tingkat signifikansinya 0,133. Artinya, dia lebih besar dari 0,05. Yang berarti, terima H0. Karena, tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05. Oke, ini untuk normalitas. Di sini juga ada histogram-nya, kemudian ada plot-nya. Lihat, plot kikinya untuk IQ. Untuk IQ, dia tersebar di antara garis lurus. Tapi, ada yang sangat jauh di bawah. Skor 21 ini, skornya. Skor 21. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini mencil sendiri. Kalau dia normal, biasanya dia hanya begini. Kita lihat untuk HOTS, ya. Nah, HOTS-nya, dia tidak terlalu jauh. Dia rapat-rapat. Walaupun dia agak ke atas, dia tidak terlalu jauh. Kita lihat. Nah, ini dia membentuk flow, ya. Kayak ombak. Seperti ombak. Dan biasanya dari plot ini kelihatan bahwa ini data normal. Nah, kalau ini yang IQ, datanya tidak normal. Oke, yang berikutnya adalah uji linearitas. Untuk uji linearitas, saya lihat analyze, compare means. Means, ya. Nah, yang dependennya apa? Yang dependennya, kan, dia HOTS, ya. Dependent. Independennya, IQ. Kita klik option. Check test for linearity. Untuk linearitas, kriteria pengujiannya, tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 tingkat signifikansinya. Artinya apa? H0 menyatakan bahwa regresi bersifat linear. H1-nya atau H tandingannya regresi bersifat tidak linear. Kita lihat di sini, tingkat signifikansinya berapa? Tingkat signifikansinya 0,161. 0,161 berarti dia lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya H0 diterima. H0 yang menyatakan bahwa regresi linear itu diterima. Yang berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji kesamaan varians. Jadi, apakah varians itu berasal dari populasi yang homogen atau tidak ditentukan oleh perhitungan ini. Kriterianya adalah terima H0 jika semua varians dari semua kelompok itu sama. Tolak H0 jika ada salah satu tidak sama. Uji homogenitas tidak seperti ini. Caranya dia, kita cut dulu. Yang di sini. Nah, yang di sini adalah variable. Variable misalnya ya. Yang di sini adalah faktor. Faktornya. Karena kosong kan? Sini. Satu. Kita tulis misalnya IQ. Dua. Kita tulis H0. Yang kita ubah adalah measure-nya. Dia bukan skala. Tapi dia nominal. Nominal. Kita masukkan. Sini satu. Tadi sampai 24 ya. Sampai 24. Oke. Ini dua ya. Sampai 48. Oke. Kalau kita mau rubah ini pun menjadi variable view juga bisa. Ini faktor kita rubah. Nah, jadi ini IQ, 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 IQ. Sini hotspot. Analyze. Compare min. Kemudian kita lari ke one way ANOVA. Variable. Faktor. Nah, ini juga akan nanti akan dipakai pada uji beda ya. Oke. Kita cari aja di sini, nanti ada. Kita belum pakai ini. Option. Homogeneity of variance test. Amin splot-nya supaya kita bisa lihat gambarnya ya. Oke. Nah, kita lihat sini ya. Ini uji Laven. Hasilnya 10,043. Signifikansinya 0,003. Artinya apa? Artinya lebih kecil dari 0,005. H0 ditolak atau diterima? Ya, H0 ditolak. H0 yang menyatakan bahwa kelompok data itu berasal dari populasi yang homogen. Dia tidak terbukti. Artinya dia tidak homogen. Dua data ini terambil dari populasi yang tidak homogen. Oke. Kalau dia misalnya 0,3. 0,3 berarti H0 diterima. Namanya kan uji kesamaan variance kan? Berarti variance-nya sama. Kalau variance-nya sama, berarti dia terambil dari populasi yang sama pula. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya memaaf. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.